Anda kembali di Metro Kini, pemirsa sejumlah informasi utama menjadi headline media nasional di hari minggu ini. Kita langsung menuju ke Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Bersama rekan Marvin Sulistio di sana. Marvin, apa saja informasi utama menjadi headline media cetak hari ini? Sebuah saya membuat dua media cetak hari ini. Pertama media Indonesia dan kedua adalah kompas. Kita mau bahasnya dulu pertama adalah media Indonesia yang masih menjadi perhatian. Yang utama adalah headline yang bertuliskan Presiden Janji, Pansel KPK independen. Hal ini terkait juga dengan keputusan dari Presiden Jokowi dulu selama beberapa hari yang lalu. Terutama dalam menunjuk sembilan orang Pansel KPK yang memang kebetulan ini merupakan perempuan. Dan tentunya untuk penunjukan tersebut juga mendapatkan respon positif. Terutama dari Menteri PPDA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yang Bisa yang mengatakan bahwa mengapresiasi upaya Jokowi Dodo terutama dalam sisi emasipasi. Dan saya hitung juga beberapa pihak juga berharapkan dengan adanya nama-nama yang juga dinilai nama-nama baru dan juga pihak perempuan ini juga bisa memberikan harapan baru terutama juga dalam segi seleksi pimpinan KPK. Namun yang juga masih menjadi perhatian saat ini adalah mengenai independensi yang masih dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Disebutkan bahwa di antara sembilan nama tersebut salah satu diantaranya adalah Ketua Pansel yang ini Destri Damayanti yang disebut-sebut saat ini masih merangkap jabatan yakni selain sebagai Ketua Pantai KPK juga sekaligus sebagai Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dan tentunya hal tersebut masih menjadi berat. Sebab yang menjadi perbijakan dari Presiden Joko Widodo adalah bahwa setelah pansel tersebut harus juga melepas jabatannya dan berfokus untuk melangsungkan seleksi bagi kepala calon kiminan KPK. Dan disebutkan juga bahwa DSTRI juga harus mengurangi perbijakan dari Presiden Joko Widodo untuk juga melepas jabatannya dan bisa untuk berfokus untuk melangsungkan seleksi. Sebenarnya itu yang juga menjadi headline dalam koran berikutnya yakni kompas Anda bisa melihat di sini pemiksa adalah foto dari keselakaan kereta api yang terjadi tadi malam sekitar pukul 19 di mana terjadi untuk kereta api Bangun Karta yang menabrak kereta barang di stasiun Waru Duwur Kabupaten Cerepunco Barat. Dan akibat keselakaan ini menyebabkan sekitar dua orang ini ditemukan ngamil luka-luka dan saatnya ternyata dibawa ke rumah sakit untuk dipiksa lebih lanjut dan juga membuat sekitar 750 orang ini terpaksa di evakuasi dan berada di stasiun Cerepunco. Dan selain itu juga akibat adanya kecelakaan ataupun juga percetakan kereta tergelincir ini membuat jadwal dari kereta api ini juga baik itu dari maupun juga menuju ke Cerepunco menjadi terhambat bahkan sampai pukul 24 tadi pagi. Dan hingga saat ini juga pihak baik itu dari pihak stasiun maupun juga pihak keputusan masih terus untuk memeriksa terkait dengan adanya insiden yang terjadi tadi malam. Dan selain itu, selain dua informasi tadi juga ada informasi lain yang menjadi headline antara kedua koran yakni POPAS dan juga PAPAS Indonesia yang ini terkait juga dengan pembangunan atau groundbreaking dari pembangunan gedung Indonesia 1 yang disebut-sebut menjadi gedung pertama dengan ketinggian 303 meter yang menjadi gedung kecakar langit pertama yang akan dibangun di kawasan Tamrin, Jakarta. Tentunya ini merupakan proyek mega yang saat ini juga diharapkan tidak mampu untuk menarik dari investor-investor asing yang saat ini masih dinilai sangat diperlukan terutama untuk mendongkrak nilai ekonomi di Indonesia. Memang disebut-sebut untuk proyek yang memang merupakan gabungan, proyek gabungan dari PT China Sonango Media Investment atau TSMI dengan dana 650 juta dolar AS atau 108 triliun ini memang diharapkan juga dengan kerjasama Media Group bisa meningkatkan nilai ekonomi di Indonesia sebab dinilai bahwa menurut presiden bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga tidak hanya bergabung pada ABDN, namun juga baik dari investor-investor asing yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai ekonomi di Indonesia. Dan itu tadi adalah berita-berita kami dalam Indonesia dan juga kompas Iqbal. Kemudian bagaimana dengan warga di sana, Marvin? Apakah ada yang berkomentar atau memberikan tanggapan terkait headline yang Anda sebutkan tadi? Sangat banyak sekali yang memberikan tanggapan Iqbal ternyata sedangkan kami tadi meminta tanggapan terkait juga dengan pembangunan Gudung Indonesia satu ini. Mereka sangat berpikir positif sekali, terutama mereka sangat saja bahwa nilai ekonomi Indonesia ini memang perlu sekali adanya bantuan-bantuan lain untuk bisa meningkatkan, terutama dalam segi investasi. Dan dimilai bahwa sebagian orang ini menilai, baik itu juga tadi kami menulai ada muda muda juga yang mengatakan mendukung dengan rencana ini. Dan berikut adalah tanggapan dari sejumlah warga. Dukung Indonesia satu? Ya. Oke, ini menurut kamu positif nggak bisa meningkatkan investor dari luar? Kalau menurut saya sih lumayan positif ya, soalnya ini kan juga salah satu gedung pertama nih, pencahayaan langit kan gitu. Terus juga untuk membangun investasi di Indonesia juga cukup baik gitu Pak. Baik juga Pak, ya. Berarti bisa menarik minat dari investor dari luar asing kan? Ya, seperti itu. Oke, thank you banget very... Oke. Oke. Oke, Lady, menurut kamu dengan ada pembangunan gedung Indonesia satu ini, bisa berdampak positif seperti apa sih buat Indonesia? Ya, positif ya, soalnya tuh kalau... Kita kan jarang punya gedung pencahayaan langit, jadi dengan gedung pencahayaan langit ini adanya kita bisa narik investor asing sih buat nanam investasi di sini. Kalau dalam segi budaya gimana? Kalau segi budaya ya kita juga nggak punya kan, jadi siapa tahu jadi terobosan baru juga buat Indonesia. Kita punya budaya gedung pencahayaan langit, kayak yang di luar-luar. Oke, ini gimana jadi? Oke, Pak Haji. Pak Haji, tau nggak kita kemarin barusan ada first groundbreaking untuk gedung Indonesia satu? Benar. Benar, betul. Menurut Pak Haji gimana sih ini memberikan dampak positif nggak? Kalau menurut saya sih karena untuk investasi, jadi tujuannya kan untuk pembangunan Indonesia lah ya, biar nilai ekonominya lebih meningkat gitu. Menurut saya sih bagus lah ya. Berarti untuk menilai juga sekarang ekonomi Indonesia juga sedang ini ya? Betul, karena ekonomi Indonesia di sektor manapun saat ini kan sedang melemah, jadi mungkin bisa menambah income atau pendapatan negara. Terima kasih banyak, Pak Haji. Terima kasih. Demikian tadi tanggapan dari warga yang hadir dalam Karpide kali ini, Iqbal. Demikian kita kembali ke studio, selamat beraktifitas dan selamat hari minggu. Ya, selamat hari minggu juga. Rekan Marvin Zulistia langsung dari Budaran Hotel Indonesia dengan ulasan media nasional. Ya, tertangkapnya seorang sipir di Lapas Banjai, Bandung, Jawa Barat membawa pada penangkapan beberapa tersangka lainnya. Dan saat ini masih dalam penanganan di Badan Narkotika Nasional. Kita akan bergabung langsung dengan Rahma Savitri terkait pengembangan atau perkembangan penyidikan terkait kasus ini. Rahma, apa perkembangan dari proses penyidikan terhadap ke-9 tersangka hingga saat ini? Ya, Wahyu, pasca penangkapan seorang sipir dari Lembaga Pemasyarakatan Banjai, Bandung. Saat ini memang sipir berinisial D tersebut masih menjalani serangkaian proses pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional BNN Jakarta. Dan memang dalam dua hari terakhir ini pihak BNN pun menangkap sudah totalnya ada 9 orang tersangka. Yang diduga 8 orang tersangka ini terkait dengan jaringan dari sipir D. Dan 1 orang dari 8 orang tersangka ini merupakan warga negara asing. Namun untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya akan bertanya langsung dengan Kepala Bagian Humas dari Badan Narkotika Nasional. Di sini ada bersama saya, ada Bapak Kombas. Selamat pribadi, selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Mana? Pak, bagaimana Pak bisa dijelaskan perkembangan terkait pemeriksaan sipir D dan juga 8 tersangka lain? Iya, atas perkembangan kasus sabu 16.323,7 dan kilogram, eh gram maaf, dan 778 butir ineks perkembangannya adalah Kemarin saudara AA diambil atau ditangkap di Lapas Kerawang. Tiba di BNN sekitar pukul 19.30. Ini orangnya, ini orangnya diambil oleh tim-tim tindak kejaran dari BNN setelah mendapatkan 8 tersangka. Jadi total ada 9. Perkembangannya itu, bahwa AA sudah diambil. Lalu Pak, seperti AA dan juga si PIRD ini kan dia bukan pengguna. Sejauh ini dugaannya masih sebagai pengendali peredaran narkoba dan juga ada sebagai kurir begitu ya Pak. Lalu bagaimana Pak dengan nanti kronologi? Mereka kenalnya seperti apa? Dan ini diduga memang mereka ada keterkaitan? Iya, iya, iya. Dari sisi jaringan mereka salit terkait. Salit terkait antara yang satu dengan yang lain. Dan ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Saling menjelaskan, saling mengait, saling membuktikan. Sehingga tidak bisa saling lepas. Maka karena ada bukti-bukti seperti itu, maka AA diduga kuat. Tapi dia sudah mulai menyadari tadi. Kalau ngakui? Iya, kalau ngakui sehingga ya mulai menyadari. Kebetulan memang saya pernah menjadi penyidik. Ya, kemarin diambil. Kemarin ya, diambil ya. Jam berapa? Jam 5 sore ya. Sampai sini jam 08.30 ya. Ya, 08.30. Apa ada kelanjutan kemungkinan di tes urin begitu Pak? Ya sudah. Jadi gini, di dalam prosedur kasus narkotika, itu selalu ada tes urin mau positif, mau negatif. Itu ada mekanisme tersendiri, bagaimana bandar dan kurir, bagaimana pengguna untuk diri sendiri. Itu ada perhitungan-perhitungan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada dimiliki oleh penyidik. Lalu Pak, terkait laporan awal ini diterima oleh pihak BNN dari mana? Ya, laporan awal ini adalah, satu, merupakan analisa jaringan kita, yang pertama. Yang kedua, merupakan info dari masyarakat. Terutama masyarakat yang ada di sekitar Lapas, Bahbance. Maka diolah menjadi satu, menjadi bahan mencari bukti, bahan mencari fakta tentang suatu perbuatan. Ada salah seorang tersangka, ini warga negara asing dari Iran begitu ya Pak ya? Apa dugaan keterkaitan dengan jaringan Iran? Ya, keterkaitannya adalah satu jaringan. Ada yang memerintah, ada yang diperintah. Ada downline, ada upline. Bagaimana klasifikasi dari yang Iran ini, apakah dia yang memerintah, atau aktor intelektual, atau dia pencetus ide, atau dia upline, atau dia downline, nanti tergantung dari hasil pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!